Teatro du Chatelle di Paris jadi saksi kemenangan Lionel Messi sebagai peraih Ballon d'Or 2021. Inilah untuk kali ke-7 Messi memenangkan gelar individual paling bergensi di dunia sepak bola tersebut. Namun bagaimana sebenarnya kriteria yang dibebankan kepada pemenang Ballon d'Or selama ini? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ballon d'Or sebagai gelar pesepak bola terbaik dunia tiap tahunnya ditentukan berdasar hasil voting oleh para jurnalis sepak bola pilihan. Dan tahun ini voting telah berlangsung selama beberapa waktu sebelum ditutup pada 24 November lalu. Kali ini perebutan gelar pemain terbaik dunia tersebut mempertemukan Lionel Messi, Robert Lewandowski hingga Karim Benzema. Namun pada akhirnya Messi juga yang kembali memenangkan gelar bergensi tersebut. Inilah trofi Ballon d'Or ke-7 Messi terbanyak sepanjang sejarah. Penetapan Messi sebagai pemenang Ballon d'Or tahun ini pun telah melewati proses panjang. French Football sebagai penyelenggara memulainya dengan menunjuk 30 kandidat. Dari 30 nama itulah kemudian di-voting oleh 180 jurnalis pilihan untuk kemudian dikerucutkan lagi menjadi 5 kandidat. Begitu 5 kandidat telah didapatkan, para voter mengecil lagi menjadi 50 orang yang memang sudah dalam kategori jurnalis spesial. Kelima puluh voter itulah yang kemudian menentukan daftar pemain pilihannya dengan pemberian masing-masing 6 poin, 4, 3, 2, dan 1. Umumnya mereka yang mendapat vote teratas dengan poin tertinggi diberikan sejumlah kriteria. Di antaranya adalah level performa yang diberikan pemain tersebut sepanjang musim. Tolok ukurnya bisa berupa statistik macam goal, asis, dan performa dalam tim serta kepemimpinannya di lapangan. Dan yang paling menjadi nilai tambah adalah trofi yang dimenangkan pemain tersebut. Semakin bergensi trofi yang diraih makin tinggi pula nilai tambah tersebut. Bagi Messi, keberhasilannya memenangkan trofi Copa Amerika tahun ini bersama Argentina tentu memegang peranan penting untuk memuluskan jalannya meraih trofi Ballon d'Or 2021. Musim lalu bersama Barcelona, Messi mencetak 30 gol dari 36 pertandingan La Liga. Capaian ini pun kalau dicermati sungguh bukan terehan yang bisa dipandang sebelah mata. Messi mencetak 30 gol dalam semusim memang sudah jadi hal biasa. Namun gimana kalau puluhan gol itu dicetaknya di tim terburuk Barca pada era kepelatihan Ronald Koeman? Di bawah pelatih asal Belanda itu sungguh Barca seperti kehilangan identitas. Namun Messi tetaplah Messi, La Pulga gak kehilangan identitasnya sebagai penyerang mematikan dan mampu menjaga ketajamannya di depan gawang lawan. Barca yang porak-poranda pun tetap terjaga di 3 besar kelas semen La Liga, menembus 16 besar Liga Champions dan menjuarai Copa del Rey. Sayang itulah trofi terakhir Messi bersama Barcelona, karena pada akhir musim berakhir pula kontraknya yang nahasnya gagal diperpanjang. Kondisi keuangan klub dan regulasi La Liga membuat kebersamaan puluhan tahun Messi dan Barca berakhir dengan tragis. Messi pun berlabuh ke Paris Saint-Germain dan hingga kini masih berjuang untuk bisa nyetel dengan permainan tim pesutan Mauricio Pochettino tersebut. Adapun sebelum resmi berseragam PSG, Messi terlebih dulu mengangkat trofi Copa America 2021 bersama Argentina. Kemenangan itu pun menjadi sangat istimewa bagi La Albi Celeste, bukan hanya karena mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung panjang, namun juga karena keberhasilan meraihnya di Rio de Janeiro atas tuan rumah Brazil di Laga Final yang merupakan rival abadi mereka di tanah Amerika Selatan. Inilah trofi pertama Argentina di ajang Mayer sejak 1993 dan jadi yang pertama bagi Messi di level internasional sebagai pemain senior. Messi pun keluar sebagai pemain terbaik sekaligus top score dan top asis di ajang itu lewat 4 gol dan 5 asisnya dalam 630 menit bermain. Bagi Messi, kemenangan bersama Argentina tersebut merupakan misi utamanya sebagai pesepak bola selama ini. Hingga akhirnya mampu menjuarai Copa America bersama La Albi Celeste, Messi merasa capaian tersebut lebih berharga dari gelar individu yang selama ini dia dapatkan, gak terkecuali Ballon d'Or. Meski begitu diakuinya jika sekali lagi mampu memenangkan Ballon d'Or adalah kebanggaan gak terhingga, karena tentu saja bukanlah hal biasa mampu memenangkan gelar pemain terbaik dunia sampai 7 kali. Sejauh ini, Messi lah pemain dengan koleksi Ballon d'Or terbanyak di dunia. Satu-satunya pemain yang mendekati hanya Cristiano Ronaldo dengan 5 trofi Ballon d'Or. Si R7 terakhir kali memenangkan Ballon d'Or pada 2017 lalu dengan usianya yang kini sudah 36 tahun, secara matematis dan logis tampak bakal susah bagi Ronaldo menambah jumlah gelarnya itu, yang berarti bakal membuat rekor terbanyak milik Messi menjadi sangat sulit untuk terkejar.